selamat hari ini gua ada pengiriman 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 dari boboy daikas dan kebetulan ini gua belinya di salah satu e-commerce kalian bisa cari aja gua ada pesan 8 quantity nya tadi 10 cuma waktu gua cek sisa dua oke ini packagingnya rapi banget ada stikernya juga jangan dibanting jadi bener-bener ini worth it banget oke kita buka aja gue cari dulu dimana bagian yang bisa gue buka nah ini dia gue buka dulu pake cutter nanti sambil kita lihat apakah isi atau yang dikirim sesuai atau enggak nah kebetulan disini juga gue kemana abis liat-liat dan gue ini pinem dari Lampung ya dan gue sebelum pesan gue sempet nanya dulu sama pembelinya apakah stoknya ada atau enggak jadi disini dia ada, ini gue harus hati-hati gue enggak tahu posisi hot wheels ada di sebelah mana jadi gue harus hati-hati karena gue enggak tahu mana bagian atas, mana bagian bawah oke cukup sulit juga untuk bukanya karena dia packing packingnya pake dusnya dus keras dan rapi banget jadi kalian kalau mau beli ini worth it juga oke ini udah hampir terbuka dan kita akan coba lihat nah ini dia jadi hot wheelsnya dilindungi pake bekas potongan kertas nah ini dia dia pasang bubblewap juga kalian bisa lihat ini bekas kertas ya banyak kita singgirkan aja jadi kita akan coba review atau lihat dari barangnya ini dia bubblewapnya gue akan cari oh ini dia bagian lapannya gue potong aja gue potong aja sekalian terus sekalian sambil gue review jadi dalamnya ini gue diamat dia dikasih kertas biar ada jarak gitu nah ini dia gue udah gak sabar sih buat ngeliat apa-apa aja yang ada di dalamnya wah mantep dikasih bonus jadi ada 32 fort ini adalah bonusannya jago kalau tadi kalau gak salah ada 8 item oke ini dia bonusnya 32 fort lumayan nah ini dia salah satunya ini kertas kertas kita singgirin aja dulu sambil kita liatin hot wheelsnya ada apa-apa aja ah senang ya gue serikit gemetaran sih ngeliat ini ya masalahnya dari sisi blisternya juga masih bagus bubblenya juga masih bagus nah ini dia keseluruhannya oke kita akan coba rapihin dulu ada 8 oke sip kita akan mulai aja kita akan review atau ulas satu-satu oke jadi kita akan mulai oh iya sebelum kita mulai ini biar gue coba ingetin lagi ini pengiriman dari temen boboy die cash ini dia kalian bisa contact dia tuh ada nomornya disitu jadi gue bukan promosiin ini karena rasa appreciate terbaik aja oke ini dia bonusannya 32 fort oke jadi nanti kita akan bahas itu aja yang pertama gue punya grassroot jadi grassroot disini mungkin kalau kalian lihat video sebelumnya gue pernah beli tapi gue salah jadi itu bukan tracer hunt yang ini memang seri tracer hunt ya kalian bisa lihat nih di bagian belakangnya ada logo nya tuh oke blisternya juga masih bagus bubble nya juga masih bagus kalian bisa lihat tampilannya ini ada lecet dikit gak masalah untuk bagian atas itu dia besi bagian bawah atau abu-abu dia itu plastik dan untuk ukuran bahan kemungkinan 14 sama 12 nah kira-kira lah ya dengan as ini kalau gak salah ini asnya as medium sih oke berikutnya disini ada repo duty ini ada logo tracer hunt ini di samping pintu kalian bisa lihat tuh nah itu dia untuk body orange nya dia besi terus body bawahnya dia plastik dan untuk ukuran bahan kemungkinan 14 sama 12 as medium itu dia ini repo duty keren juga sih aduh senangnya dan berikutnya ada dune cruiser kalian bisa lihat juga ini dune cruiser ini ada logo tracer hunt nya juga di atas oke ini tampilan belakang depan kayak untuk atasnya dia itu plastik bawahnya dia besi ukuran bahan kemungkinan 14 ini dia kalian bisa lihat aduh senangnya gue dan berikut gue ada lagi poison arrow oke dia yang merah ini plastik yang kuningnya itu dia besi bannya gak tau ukuran berapa tapi ini tracer hunt ya gue seneng ini dia bagian belakangnya wah mantep ya pokoknya keren itu dia dan berikutnya disini ada wind action itu dia logonya dekat pintu bagian depan ini bagian belakangnya atas oke ini tadi nah ini bagian birunya dia itu besi bawahnya plastik untuk ukuran ban kemungkinan 14 12 kayaknya as medium oke dan berikutnya adalah prototype H24 itu dia logonya dan untuk ukuran kemungkinan 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 12 kayaknya nah itu dia jadi base atasnya besar plastik bawahnya besi tapi kayaknya hikamnya itu juga besi kayaknya jadi kalau kagak mau refot ini diselesaikan aja itu dia tampilannya dan yang terakhir ini dia winning formula yang saya lihat mungkin ini polyboard bagian bagus oke kita lihat ada logonya di sebelah atas base atasnya besi bawahnya plastik dan kemungkinan untuk ukuran ban nya sekitar 14 12 kayaknya oke ini asnya juga as medium oke ini dia keseluruhan hopus yang gue beli oh ya yang 32 fort gak udah gue review lah ya kenapa gue juga kan karena gue sedikit dan banyak seneng dikasih bonus juga oke mungkin itu aja yang bisa gue sharing dari jadian gue kali ini dan jelas harganya menurut gue terjangkau kalian bisa bandingin aja di toko-toko atau store thank you untuk review jangan lupa subscribe komen dan like thank you